Assalamualaikum Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Azhara Hafianti Pratiwi Dea Hendrianti, Dian Aylin Tias, dan Eileen Herlina Di sini kami akan membahas tentang populasi dan sampel penelitian kualitatif Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi tetapi situasi sosial karena hasil penelitian kualitatif bukan untuk menghasilkan standar yang bisa dipakai secara umum hasil penelitian kualitatif hanya digunakan pada situasi sosial yang sama di tempat lain dan di waktu yang berbeda Sampel dalam kualitatif juga tidak disebut responden tetapi lebih kepada narasumber atau informan karena tujuan penelitian kualitatif adalah menghasilkan sebuah teori Situasi sosial di dalam penelitian kualitatif harus berisikan tiga elemen yaitu yang pertama aktivitas atau yang dilakukan yang kedua orang-orang atau si pelaku dan yang ketiga tempat di dalam penelitian kualitatif peneliti masuk ke dalam sebuah situasi sosial kemudian mengambil sampel yang sekirinya tahu tentang situasi sosial tersebut misalnya situasi sosial yang diambil oleh peneliti adalah kesiapan seorang lembaga pemerintah dalam rangka perubahan laporan keuangan menjadi akrual basis tempatnya di lembaga pemerintah pelakunya akuntan lembaga tersebut dan yang dilakukannya adalah mengubah metode laporan case basis menjadi akrual basis Teknik pengambilan sampel Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan yaitu yang terutama probability sampling yang kedua non-probability sampling probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel non-probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif atau naturalistik sangat berbeda dengan penentuan sampel dalam penelitian konvensional atau kuantitatif Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum bukan untuk dijeneralisasikan Oleh karena itu, menurut Lincorn dan Guba, dalam penelitian naturalistik, spesifikasi sampel tidak dapat ditentukan sebelumnya Bradley mengembukakan bahwa situasi sosial untuk sampel awal sangat disarankan suatu situasi sosial yang di dalamnya menjadi semacam muara dari banyak domain lainnya Kemudian menyatakan bahwa sampel sebagai sumber atau sebuah informasi sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut Yang pertama, mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses dan kulturasi sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayatinya Yang kedua, mereka yang tergolong masih sedang berkecimpul atau terlibat pada kegiatan yang pernah diteliti Yang ketiga, mereka yang punya waktu yang memadai untuk dimintai informasi Yang keempat, mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri Yang kelima, mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber Sekian presentasi dari kami Mohon maaf jika ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh